Intro Halo teman-teman, balik lagi di channel 2ND dan Tarasinta kali ini di Mangga Talk, mungkin lebih tepatnya Cergam Talk ya teman-teman ini baru pertama kalinya Randy bahas Cergam di channel ini tapi ini karena pertama kali spesial, Randy bakal kasih giveaway giveaway-nya apa? tentu saja sesuai judul yaitu Jawara Sejati, karyatang Fitstay dan Raga Sukma baru aja terbit oleh penerbit koloni dari MNC ya teman-teman seperti apa ceritanya, seperti apa kemasannya, kita bakal bahas lebih lanjut tapi seperti biasa, Randy butuh support teman-teman sekalian untuk klik link Tokped yang di kolom komentar dengan mengklik link tersebut, teman-teman sudah mendonasikan beberapa rupiah untuk channel ini supaya Randy semangat bikin video baru lagi apalagi kalau teman-teman membeli dari link tersebut, Randy bakal dapat komisi makasih ya supportnya teman-teman, nanti di akhir bakal Randy kasih tau gimana cara ikutan giveaway Jawara Sejati jadi kita tonton terus videonya ya ini dia, kita langsung bahas aja kemasannya ya teman-teman kedua ini covernya ini dia ada yang daft jadi ini daft gitu tapi ada glossingnya jadi ini UV spot di judul sama karakternya ya teman-teman bagian belakang juga sama nah ini kelihatan ya glossingnya di bagian itu aja dilihat ini dari covernya Jawara Sejati logo koloni disini Tan Fitste dan Raga Sukma penulisnya disini dan langsung ini ilustrasinya bagian belakang ada sinopsis, ilustrasi disini ada keterangannya untuk 13 plus ya teman-teman harganya 48 ribu rupiah ya untuk sinopsisnya Randy bacain nanti ya teman-teman sekalian kita bahas ceritanya nah sekarang kita lihat bagian dalamnya ya teman-teman ini kalau dibuka langsung cover dalam terus ada keterangan penerbitannya jadi Jawara Sejati karyanya cerita oleh M. Tan Fitsteamamuddin dan gambarnya oleh Raga Sukma Sejati diterbitkan cetakan pertama 2023 terus langsung ke cergamnya sampai ke belakang ya teman-teman hitam putih, ada halaman warnanya ya dan terakhir ini ada kata-kata dari penulisnya terus udah selesai ya teman-teman terus untuk ukuran ini memang ukuran komik online ini memang lebih besar bahkan sama level komik saja dia jauh ya lebih lebar dan lebih tinggi itu dia dari segi kemasannya ya teman-teman sekarang kita bahas tentang ceritanya kalau di sinopsisnya ini kalau lu di Jogja kita kan gak bisa sering ketemu kayak gini demi mengejar gadis pujaannya Zain belajar keras agar bisa lolos seleksi penerimaan mahasiswa di salah satu universitas favorit di Jogja meski berhasil diterima ternyata kehidupannya di kampus tidak berjalan semurus yang dia kira Zain harus menghadapi rival cinta tangguh yang sanggup membuat ia kehilangan segalanya apa Zain berhasil mendapatkan hati gadis tersebut? jadi inti ceritanya adalah ini tokoh utama kita si Zain ini ya teman-teman yang pakai baju ala betawi ini teman-teman jadi dia ini jago silat ya di Jakarta gitu cuman dia punya crush jadi dia jatuh cinta sama teman sejak kecilnya yang namanya Alia si gadis berjilbab ini teman dua jadi saat kelas 3 SMA ternyata si Zain ini mulai galau dimana dia bakal melanjutkan kuliahnya ternyata si Alia ini sudah keterima PMDK di salah satu universitas favorit di Jogja di UGN gitu ya mungkin agak mirip-mirip apa UGN gitu ya dan akhirnya si Zain ini memutuskan untuk berusaha berusaha belajar dengan keras sambil dibantu oleh Alia supaya bisa keterima dan masuk di universitas yang sama dengan Alia dan akhirnya berhasil juga mereka berdua akhirnya pindah ke Jogja tapi ternyata setelah dibela-belain pindah ke Jogja si Alia ini dikejar-kejar oleh cowok ganteng yang berrambut pirang nih yang namanya Leo teman dua nah si Leo ini ternyata dia anak berandalan yang jago kungfu jadi ini bakal ada battle perbutan Alia gitu ya oleh Leo dan Zain Zain disini yang ahli silat betawi dan Leo yang ahli kungfu jadi ya lumayan seru ya ada actionnya, ada drama percintaannya dan ada humor atau komedinya ya tapi gak cuma mereka bertiga tokohnya teman dua ternyata muncul juga satu cewek ini yang dibelakang ini namanya Sarah Sarah ini adalah seorang gadis yang dulu pernah ditolong oleh Leo jadi akhirnya si Sarah pun jatuh cinta ke Leo gitu teman dua jadi ini bukan cuma cinta segi tiga tapi cinta segi empat wah bikin penasaran kan ya kayaknya kalau denger dari penjelasan Randy tadi tuh kayaknya isinya cinta-cintaan doang ya ternyata karena si Zain ini ahli silat dan Leo ini ahli kungfu mereka itu banyak berantemnya teman dua jadi ya bener-bener kayak battle terus gelut ya teman dua dan kalau dari gambar-gambarnya aksinya tuh kelihatan keren banget pas fightingnya gitu ya teman dua jurus-jurusnya juga detailnya juga keren seperti ini ya teman dua kurang lebih artinya nanti Randy udah bikin real short sama video tiktoknya video pendeknya nanti kalian bisa lihat setelah ini ya teman dua cuman itu dari segi ceritanya nah sekarang kita bahas tentang kelebihan dan kekurangannya ya kelebihan pertama tentu aja ini adalah ide ceritanya yang membahas tentang budaya jadi gak cuman tentang drama, cinta, komedi yang berikutnya ini menyelipkan sisi-sisi budaya yang ada di Indonesia terutama di sini adalah budaya Betawi oleh Zen ini ya teman dua jadi ini bahkan di pembukaannya aja nih teman dua dia udah jadi palang pintu di acara resepsi pernikahan Betawi gitu adat Betawi dan Randy baru tahu loh ternyata palang pintu tuh ternyata konsepnya seperti itu jadi kita dapat ilmu-ilmu pengetahuan budaya baru dari komik ini gitu itu Randy juga, oh bagus juga ya itu untuk poin pertama memang dari budaya yang berikutnya adalah fighting scene-nya jadi dari artnya ya teman dua kalau Randy lihat itu artnya pas yang action-action yang jurus-jurus ini memang keren banget nih teman dua Randy suka banget lihat scene-scene battle-nya gitu dia kayak bener-bener kerasa gerakannya jadi kayak pose-posenya terus ini kayak koreografi silatnya gitu-gitu tuh ini kuda-kudanya itu memang detail gitu ya teman dua itu Randy suka sekali dengan fighting scene-nya gitu keunggulan berikutnya selain budaya dan fighting scene-nya yang berikutnya yang Randy suka adalah kemauan si penulis untuk mengangkat beberapa genre sekaligus jadi ada drama, ada drama perceritaannya ya, romansanya ada action-nya, fighting scene-nya juga ada terus ada humornya ya dan disitu dia berhasil menyusupkan info-info pengetahuan budayanya jadi pasti ada riset-risetnya juga ya itu yang bikin Randy salut sama penulis ya gitu keren-keren banget ya teman dua nah tapi ini jadi berpengaruh ke kelemahannya nah sekarang kita bahas tentang kelemahannya ya teman dua jadi karena memang Jawara Sejati ini berusaha mencampurkan beberapa genre dalam satu buku yang one shoot dalam artian cuma beberapa halaman gak tebal juga ya teman dua akhirnya itu kayak kerasa penuh dalam artian beberapa adegan kayak harus diburu-buru dan tau-tau oh udah seperti ini jadi memang kerasa ada pace-nya yang oh kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat gitu teman dua itu ya mungkin karena kurang panjang mungkin ya halamannya ya mungkin karena ini ya kurang banyak halamannya jadi terpaksa harus diringkaskan dalam satu buku itu jadi terasa penuh gitu teman dua karena yang diangkat itu banyak yang berikutnya ya teman dua mungkin dari artnya itu sebenarnya banyak panel-panel yang kayaknya beberapa backgroundnya kosong gitu kalau gak pas fighting scene itu kayak memang kayak kosong jadi kayak memang kayak kosong-kosong aja gitu ya bagian backgroundnya gini ya teman dua padahal kalau pas yang fighting scene itu bener-bener yang kayak penuh rame banget gitu ya jadi kayak terlihat seru gitu dari artnya itu dia kelebihan dan kekurangan dari cergam jawaran sejati ya teman dua kalau ditanya ini bintang berapa? bintang 3-4 ya teman dua menurut Randy cocok buat teman dua yang suka sama action karena memang ada fighting scene-nya yang keren action-action jurusnya juga kuda-kudanya juga detail gitu ya teman dua apalagi kalau teman dua suka sama budaya-budaya Indonesia termasuk disini yang dibahas adalah budaya Betawi bahkan lokasi-lokasinya kalau teman dua familiar sama Jogja ini settingnya juga wah ini disini ternyata ini disini gitu ya buat teman dua yang pengen support dengan memberi karya anak bangsa ini teman dua kalian bisa beli dengan link pembelian yang ready taruh di kolom komentar ya sekarang kita lanjut gimana caranya ikutan giveaway cergam jawaran sejati ya jadi ada satu komik jawaran sejati ini buat teman dua masih segel ya teman dua caranya gimana gampang banget ya teman dua silahkan tulis di kolom komentar nama pengarang penulis cergam jawaran sejati ini Randy Dekte ini ya Tan Fitste dan Raga Sukma tulis aja di kolom komentar jangan sampai salah nama ya teman dua atau salah ketik gitu ya yang bener ya nulisnya teman dua nanti Randy bakal pilih satu komentar dengan random ya teman dua batasnya ikutan itu 14 Maret 2023 pukul 24.00 setelah itu udah gak boleh ikutan lagi dan Randy umumin di tanggal 15 ditunggu aja ya nanti di channel ini atau di kolom komunitas ya teman dua itu dia review yang Randy dari cergam jawaran sejati karyatang Fitste dan Raga Sukma makasih udah nonton video ini sampai detik ini ya teman dua seperti biasa untuk support channel ini teman dua klik tombol subscribe nya nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari kita dan boleh juga share video ini ke teman-teman kalian yang belum tahu kalau ada channel yang bahas semangga cergam seperti channelnya di WND dan Tarasinta ini ya teman dua sekian video cergam top jawaran sejati see you on my next video bye bye